Kemudian dia akan menghitung M pangkat E modulus N. Untuk mendekrip, maka si pertex ini akan dipangkatkan dengan D modulus N. Sehingga dengan demikian seseorang akan mendapatkan plain text semula. Ini contoh di MATLAB, misalnya kita pilih P sama dengan 8831, Q sama dengan 9769, N sama dengan 86270039, W 86231440, maka public key-nya adalah E1223N86270039, private-nya adalah D sama dengan 82584167N86270039. Nah, kalau kita kalkulate misalnya kita punya message 150, maka si pertex-nya menjadi 6755224. Kita contohkan di sini. Misalnya kita punya pesan 150, kemudian kita running untuk mendapatkan jiper. Nah, di sini kita dapat bahwa jiper-nya adalah 6755224. Nah, ketika dites apakah jiper sama dengan pesan, ternyata adalah sama satu. Atau kita kalau hitung manual untuk mengembalikan menjadi plain text, misalnya plain text-nya kita hitung, itu sama dengan modulus dari jiper, 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 modulus jiper, tapi yang eksponensiation. Kita pakai eksponensiation, karena ini bilangannya besar. Jadi, p sama dengan mod eksponensiation, dari jiper, kemudian menggunakan bilangan D. D di sini adalah kita menggunakan private, kemudian untuk n-nya adalah n. Nah, kita dapat kembali, message-nya adalah 150. Nah, nanti tugas teman-teman adalah membuat fungsi dari mod eksponensiation ini. Dasarnya adalah di matematika prime number di kuliah sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, eksponensiation ada di kuliah sebelumnya adalah berbasis bilangan pemangkatan untuk bilangan yang besar. Karena ini berulangan, jadi misalnya bilangan 7 pangkat 5, 7 pangkat 5 itu sebetulnya adalah 7 pangkat 4 kali 7 pangkat 1 sama modulus 11. Nah, masing-masingnya di modulus 3, 7, sama dengan 10 modulus 11. Kemudian, misalnya kalau 3, 1, 2, 9, maka 3, 1, 2, 9, sama dengan 3 kali 1, 2, 8, kali 3 pangkat 1, modulus 11. Nah, dapatlah 5 kali 3, sama dengan 4 modulus 11. Nah, untuk mendapatkan ini, itu algoritmanya bisa terlihat. Nah, misalnya kita ingin menghitung 6, 7, 8 pangkat 5, 6, 7, 8 dalam modulus 3, 4, 5, 3. Nah, maka binary dari 5, 6, 7, 8 adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Nah, kita bisa bayangkan bahwa bilangan ini, itu sebetulnya terdiri dari 0 ditambah 2 pangkat 1, tambah 2 pangkat 2, tambah 2 pangkat 3, tambah 0, tambah 2 pangkat 5, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 2 pangkat 9, tambah 2 pangkat 10, tambah 0, tambah 2 pangkat 12. Sehingga, 6, 7, 8, disini kita kalau tulis, kalau misalnya, kita tulis disini, 6, 7, 8. 6, 7, 8 pangkat 2 pangkat 12, tambah 0, tambah 2 pangkat 10. Nah, tiap tambah 0, berarti bilangan ini kan 6, 7, 8, kali pangkat 0, ya. Jadi, 6, 7, 8, jadi bilangan kali 6, 7, 8 pangkat 0. Pangkat 0 berarti kali 1. Jadi, seakan-akan sisanya nanti 6, 7, 8, 2 pangkat 12, dikali 1, tiap yang 0, kali 1. Kemudian, 6, 7, 8, pangkat 2, pangkat 10. 6, 7, 8, pangkat 2, pangkat 9, kali tiap 0, 1, kali 1, kali 1, kali 6, 7, 8, pangkat 2, pangkat 5, dan seterusnya. Nah, sehingga, seakan-akan disini, ini 6, 7, 8, pangkat 0, dikali dengan 6, 7, 8, pangkat 2, pangkat 1, dikali dengan 6, 7, 8, 2, pangkat 2. Sehingga, pangkatnya itu meningkat, kelipat, apa, faktor dari 2. Nah, ini yang menjadi basis dari perhitungan eksponensial yang cepat atau efisien. Sehingga, kalau kita simulasikan di MATLAB, 6, 7, 8, pangkat 5, 6, 7, 8, modulus 3, 4, 5, 3. Kita dapat, misalnya, data sama dengan mod eksponen dari 6, 7, 8, pangkat 5, 6, 7, 8, modulus 3, 4, 5, 3. Hasilnya adalah, 8, 8. Oh, 6, 5, 7, 8, 6, 7, 8. 6, 7, 8, berarti, 6, 7, 8, 9, 5, 4. Nah, kalau kita hitung, berarti, modulus ini, hasilnya adalah, 5, 9, 5, 4.